Dhul Arshil Majid Yang memiliki Arsh lagi maha mulia Itulah Allah Makhluk paling besar Itu Arsh Allah SWT Kursinya saja Itu seluas langit dan bumi Dan kata Ibn Abbas Kursinya itu adalah untuk Pijakan kaki Karena Arsh itu singgah sana Kursi itu pijakannya Semua kita hafal ayat kursi Wasi'a kursi yuhusangawati wal'ar Bahkan dalam serata Nabi Muhammad yang suhi Belum memberikan sebuah perbandingan Bahwasanya kursi Allah Dibandingkan Arshnya Itu seperti gelang yang dilemparkan Ketengah padang pasir Artinya sangat kecil Karena dia hanya pijakan Seluas langit dan bumi Makhluk yang tidak Allah sebutkan Begitu megah Untuk kemudian menjadi Sebuah perbandingan Ketika menciptakannya saja Bagi Allah mudah Dan Allah gak capek Apalagi kalian kecil Dan cuma bagian dari dunia Bagian dari bumi ini Gak keliatan Jangankan dari satelit Dari lantai 10 aja Kita dilihat dari atas Kecil Eh kok masih ada yang sombong Eh kok kemudian masih ada saja yang sombong Terus mengatakan Ah sudahlah neraka-neraka gue Anda kecil sekali Dilihat dari gedung Pencakar langit aja Anda seperti semut Apalagi dari satelit Anda cuma bagian dari bumi ini Artinya perbandingannya Allah buat Agar semua kita tahu Betapa megahnya dan agungnya Allah Karena agungnya ciptaan Menunjukkan agungnya Sang pencipta Makhluknya saja kayak gitu Perbandingan Nabi Muhammad buat Kursi dibandingkan arus Seperti gelang dilemparkan Ketengah padang masir Dan kursinya ini Luasnya Wasi'a kursi Dan anda cuma bagian dari buminya itu Kecil sekali anda Wallahu a'lam bisah Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakollahufikum Video ini dibuat atas Partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah Bagi anda semuanya Terima kasih Terima kasih